Intro Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif, pusatnya berita otomotif dunia Beberapa pabrikan otomotif mulai berinovasi dengan motor roda 3 anti hujan nih guys Memang ini merupakan inovasi yang bagus nih ya Biasanya kalau naik motor kan ya panas dan basah kuyuk gitu ya kalau kehujanan Mau beli mobil, tabungannya juga belum cukup Nah, motor roda 3 anti hujan ini bisa jadi alternatifnya Oh iya guys, ada nih motor roda 3 anti hujan yang harganya cuma 11 jutaan dijual di Indonesia Hmm, info tersebut bener gak sih? Yuk kita bahas Tonton video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya Berikut gak masuk akal Motor roda 3 anti hujan 11 jutaan saja dikirim sampai rumah versi dari TV Otomotif Fakta motor roda 3 11 jutaan di Indonesia Saat ini beberapa pabrikan otomotif di dunia sedang mengembangkan motor roda 3 anti hujan nih Yap, memang motor jenis ini menjadi perbincangan hangat pada beberapa tahun terakhir Tentunya yang menjadi daya tarik utamanya adalah harganya yang murah Nah, pada tahun 2017 ada kabar yang mengejutkan Berawal dari postingan Facebook dengan nama akun murian dari Hadi Yang menampilkan motor roda 3 anti hujan Pada saat ini motor jenis tersebut masih sangat langka di Indonesia Diinfokan bahwa motor tersebut merupakan keluaran pabrikan China Bentuk motor roda 3 anti hujan tersebut pun menyerupai bajai tetapi terlihat lebih modern Kabinnya berbentuk kapsul yang mampu menampung hingga 3 orang di dalamnya Lalu dapur pacu dari motor tersebut adalah mesin patak dengan kapasitas 250 cc Di dalamnya sudah ada fitur seperti AC, TV kecil, USB dan stang yang bisa menggunakan gigi mundur untuk parkir Dikabarkan unitnya pun berada di rial Oh ya guys, yang paling mengejutkan adalah harganya yang sangat murah Yaitu hanya 11,8 juta saja Tapi setelah ditelusuri lebih dalam sekarang ini Postingan di akun tersebut sudah menghilang Bahkan banyak komentar di beberapa forum bahwa kabar tersebut diragukan kebenarannya Waduh, jadi jangan mudah percaya dulu ya guys Coba aja nih kalau beneran ada Wah, pasti laris manis banget tuh motor 3 roda anti hujan Tapi sebelum video semakin berlanjut, klik dulu dong tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan video baru dari channel kami Motorrada 3 anti hujan dalam negeri Waduh, daripada ngomongin yang masih meragukan Mending kita bahas yang udah pasti-pasti aja ya guys Kata siapa sih, pabrikan dalam negeri tuh gak bisa produksi motorrada 3 anti hujan Ada kok nih, yaitu selis balis Selis balis ini, desain bodinya bentuknya segitiga Di bagian depan terpampang dengan jelas lampu Dengan bentuk V besar yang menjadi cirikasnya Lalu ke bagian samping hingga belakang Tidak ada lekukan atau garis tajam yang menghiasi Oh ya, kabinnya pun terlihat dari luar cukup besar Memang di dalam juga terasa begitu luas dan cukup nyaman guys Selis balis ini bisa menampung 2-3 orang di dalamnya Lalu untuk fiturnya masih sederhana Hanya ada kipas angin, wiper, dan stang dengan gigi mundur Agar mudah dalam parkir Perlu diingat lagi guys, ini karya anak bangsa loh Gak kalah bagus kok dengan produk luar Ya masa gak mau beli sih? Dapur pacu dan harga dari selis balis Untuk lebih meyakinkan lagi nih guys Sekarang kita bahas dapur pacunya ya Memang mesin menjadi hal yang sangat penting Percuma juga bodi dan fiturnya bagus Tapi mesinnya bobrok ya Tereng aja selis balis itu ditemani dengan mesin yang apik loh Selis balis menggunakan dinamo motor listrik bertenaga 1500 watt Baterainya sendiri menggunakan tipe silit asid Dengan kapasitas 60 volt 45 ampere hour Jika dalam keadaan baterai penuh Motor listrik reda 3 ini pun sanggup menempuh jarak maksimal 50 km Cukup jauh juga kan? Lalu kecepatan maksimal yang bisa ditempuh adalah 45 km per jam Untuk harganya selis balis ini dijual dengan harga 45 juta rupiah saja Oh iya kalian pun bisa membelinya lewat e-commerce yang ada Dan langsung diantar sampai depan rumah kalian loh guys Gimana guys tertarik dengan selis balis? Share pendapat dari kalian di kolom komentar ya Dukung terus channel TV Otomotif Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!